Jelang peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli nanti, pemerintah Kabupaten Ponrogo menyelenggarakan Tari Masal. Tari Masal yang judulnya Tari Kerido Warok Cilik itu diikuti oleh puluhan ribu anak-anak TK dan PAUT di Ponrogo. Ribuan anak TK dan PAUT di Kabupaten Ponrogo mengikuti Tari Kerido Warok Cilik. Selain bertempat di alun-alun Ponrogo, Tari Kerido Warok Cilik itu juga dilaksanakan serentak di 21 kecamatan di Pemiria. Dalam Tari Kerido Warok Cilik ini diikuti sekitar 19 ribu anak juga tercatat ke dalam Museum Rekor Indonesia atau MURI. Bupati Ponrogo Sugiri Sancoko mengatakan, Tari Masal Kerido Warok Cilik ini kata Kang Giri dirinya ingin membuat sesuatu yang halo efek dengan menabuh semangat kolaborasi. Dipilih anak TK dan PAUT untuk menanamkan sedini mungkin karakter budaya dan agama. Karena ini saya menyadari pada Golden Age, kertas putih yang keemasan maka harus kita isi dengan basic karena kekuat dulu. Baru kemudian ngajinya kita berdua, kemudian ilmunya kita berdua, termasuk keadaan situasi dan konflik harus layak. Anak saya di rumah, lahir di lahan yang subur, benih itu kalau lahir di lahan yang subur, maka akan jadi benih yang ungu. Yang jadi permasalahan kadang-kadang untuk pengajar PAUT buat ini. Kenapa? Siapa aja yang bikinnya, ibu-ibu nganggur, ayo ngajar PAUT, kadang-kadang pasti dasar ilmu yang cukup. Awalnya memang begitu boleh rekrutmennya, tapi kemudian ke depan kan tidak boleh begitu, harus mulai sekarang dulu makanya sebelum mulai dulu harus dibenak. Maka sekali dalam bagaimana kita bersama kolaborasi. Ini pesannya keingin saya samakan adalah PR bagaimana masa depan anaknya PR kita bersama. Maka mulai dari burung, masyarakat semua ikut cawi-cawi. Kita menciptakan. Dengan karakter agama dan budaya yang sudah tumbuh sejak dini itu, Sugiri berharap ke depan anak-anak nanti lebih mudah untuk dimasuki ilmu pengetahuan dan informasi apa saja. Ega Patria, JTV Ponroko